Hai enak banget hehehe manyes tigre 2000 klaksonnya men galak banget seperti macan-macan di tengah hutan untuk kelebihannya ya untuk si top speed nya si tigre 2000 itu enaknya nih ya top speed nya itu nafasnya lebih panjang temen-temen coba kalian misalkan punya tigre 2000 ya terus punya tigrevo tigrevo yang generasi ya untuk tahun yang kesinian nah nafasnya itu beda temen-temen Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya siap Oke selamat pagi semoga kalian sehat semua ya teman-teman di pagi kali ini saya akan sedikit nih untuk review suara khasnya si tigre 2000 atau seringkali kita sebut dengan tigre lama teman-teman yuk ikuti video saya terus jangan lupa subscribe ya teman-teman karena subscribe YouTube gratis dan saya akan review terus untuk video-video selanjutnya kerevonya ditunggu ya teman-teman karena saya masih gimana yang masih mencari yang original banget saya sudah dapat info sih ada tigre yang masih orient banget dan kilometer rendah pokoknya ditunggu aja ya teman-teman saya pasti akan berusaha berusaha keras untuk mendapatkannya dibantu untuk hahaha cuanya ya ini saya akan naikin inilah stang original tigre lama dan ini lumayan agak bungku ya karena standarnya seperti ini sih emang standar tigre 2000 coba kita akan kontak dulu ini nyala semua yang telah melakukan dan suaranya itu sebenarnya kalau untuk tigre 2000 itu empuk-empuk gimana kayak gitu ya teman-teman kalau yang masih ya sedikit eh ngebas ada tigre sedikit kayak dengan suara khasnya si tigre itu beda banget teman-teman karena si tigre itu kan sudah didesain untuk nalpotnya itu agak lebih gede ya untuk silenjernya dan suaranya juga lebih triple banget khasnya ya lihat teman-teman untuk stasionernya aja pelan banget tapi apa namanya benar-benar enggak 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 mati teman-teman lu stasionernya tuh lampunya aja masih gempolong banget masih eh satu tembakan ya lihat terang banget oke kita akan perlihatkan suaranya walaupun pelan kayak gini itu enggak enggak mati teman-teman stasionernya itu bener-bener stabil banget eh jadi apa namanya stasionernya itu pelan tapi stabil kayak gitu dan di mesinnya itu halus banget kalian bisa lihat ada tripplenya kayak gitu ya ketika kita keber untuk kelebihannya ya untuk si top speednya si tigre 2000 itu enaknya nih ya eh top speednya nah itu nafasnya lebih panjang teman-teman coba kalian misalkan punya tigre 2000 ya terus punya tigrevo tigrevo yang generasi ya eh untuk tahun yang kesinian nah nafasnya itu beda teman-teman kalau tigrevo satu dua tiga empat lima itu eh nafasnya itu terlalu apa namanya pendek ya Coba kalau kalian nanti naikin tigre 2000 kayak gini yang masih standar nafasnya itu bener-bener panjang teman-teman itu kenapa alasan si eh orang-orang yang sudah berpengalaman itu katanya ya untuk mesin itu malah enaknya si tigre 2000 ketimbang tigrevo itu ya itu apa namanya nafasnya itu lebih panjang untuk tigre 2000 cuman kalau untuk tampilan sih matching banget untuk tigrevo ya untuk anak-anak sekarang yang tadinya naiknya Mega Pro itu kebanyakan naik tingkat ketika itu karena tampilannya itu enak banget dan suaranya itu kalau untuk tigrevo itu triple banget kayak gitu khasnya enak banget kalau ini terkenalnya itu motor klasik banget tapi kalau untuk lari ya saya megang si tigre 2000 teman-teman larinya itu lebih lebih sering banget nafasnya lebih panjang yang ke tiga empat lima sampai enam itu enggak enggak minta terlalu buru-buru untuk nafasnya teman-teman ya ini untuk tampilan standar banget untuk RPM RPM tetap ke semua untuk motor saya ya yang sudah saya adopsi teman-teman ya pasti saya setel untuk stasioner itu RPM di angka 1 tepat kalau bisa lihat di angka 1 tepat karena di angka 1 itu tidak terlalu kebesaran dan tidak terlalu kekecilan banget untuk gasnya dan saya setel itu tidak sebenarnya tidak matian kayak gitu tidak mati kalau untuk stasioner dengan merah kayak gitu jadi kayak gitu teman-teman untuk kelebihan si tigre 2000 itu nafasnya itu tarikannya itu panjang banget satu ya terus apa namanya top speednya juga menang banget saya sudah pernah nyobain sih sampai 135 km per jam itu masih sedek banget tapi dengan catatan velgnya standar aja terus banyak dikasih tebel-tebel itu enak banget sumpah larinya enak apalagi kalau stang setirnya diganti tigrevo jadi tidak terlalu cengang ya jadi agak naik kayak gitu lebih enak banget teman-teman dulu aku itu pakainya tigre 2000 temen-temen palingan saya mau dipakai stang setir tigrevo itu lebih enak banget PNP kok tinggal tapi kalau untuk mesin ya harus yang segel ya gini mantap oke teman-teman sekian dulu ya untuk review hari ini ditunggu untuk video-video selanjutnya jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya teman-teman dan dukung channel saya ini dan untuk komen-komen boleh dibawa ya tapi yang sopan ya terima kasih sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam honda tigrevo salam honda tigre 2000 kel 200r sport silver